Selamat siang, teman-teman Living Stones. Senang sekali kita setelah beberapa minggu tidak melanjutkan pelajaran kita dan saya mengucapkan selamat aniversari sebelas untuk Living Stones. Saya mengucap syukur perjalanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua dan saya menikmati semua foto di Facebook dan terima kasih untuk semua doa bagi pelayanan kami. Mari kita melanjutkan di dalam 1 Thessalonica fasalnya yang kelima ayat 1-11 dalam judul Hari Tuhan bagi orang yang berpengharapan. Saya berdoa bahwa sampai saat ini Anda terus menikmati pelajaran ini dan sungguh-sungguh menikmati keseluruhan dari 1 Thessalonica dan saya yakin sampai minggu depan kita akan menyelesaikannya dan Tuhan kendaki kita melanjutkan 2 Thessalonica. Tuhan mengatakan seperti ini, tetapi tentang zaman dan masa nanti kita akan perhatikan bagian tersebut. Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk timpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sejarah Yahudi mengalami satu masa yang cukup memilukan mereka ketika pada tahun 70 Masehi mereka mengalami penyerangan yang luar biasa dari Roma. Pemberontakan Yahudi yang pertama berlangsung selama empat tahun dan pada akhir dari tahun 66 mulai-mulai dipimpin oleh General Pompei, kemudian dilanjutkan oleh General Vespasianus, sampai dengan General Titus, dan akhirnya Yerusalem lululantak. Dan mereka, kebanyakan orang Yahudi berpikir tahun 70 Masehi itu adalah hari Tuhan yang disebutkan sepanjang perjanjian lama. Hari Tuhan, hari ketika penghakiman itu datang. Tapi mari pada siang hari ini kita setelah melihat banyak sekali pengajaran dari Rasul Paulus di dalam satu Thessalonica ini mengenai akhir jaman, kita sudah melihat di dalam fasal yang keempat waktu itu, tetapi mari kita akan melihat lagi tentang hari Tuhan. Maaf. Dan siang hari ini saya akan lebih banyak mengajar apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Dikatakan di dalam bagian ini berbicara mengenai zaman dan masa. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat zaman dan masa di dalam ayat 1. Dan saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat dua bagian lain dari firman Tuhan yang juga berbicara mengenai zaman dan masa, waktu. Masa dan waktu, yaitu mari kita lihat yang pertama di dalam Matius 24 ayat yang ketiga yang kita kenal dengan Diskursus Bukit Zaitun atau Olivet Diskurs. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mereka berbicara mengenai, sama seperti apa yang dikatakan di dalam satu Thessalonika, zaman dan masa. Lalu kemudian di dalam kitab kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, ketika ini sebelum Yesus naik ke surga, saya seringkali mengutip cerita ini, ayat ini, Anda semua sudah menghafal bagian di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan selanjutnya. Diawali dengan pertanyaan dari para murid, Guru maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, memulihkan kerajaan Daud, kerajaan Salomo yang luar biasa jaya pada waktu itu. Tetapi kemudian Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Dan kemudian Paulus sangat meyakini bahwa jemaat di Thessalonika sudah mendengar pengajaran. Dan saya sudah mengutip beberapa kali di awal pelajaran ini bahwa Paulus menghabiskan kurang lebih tiga hari sabat di Thessalonika, dan dia selalu berbicara mengenai Yesus Kristus salibnya, dan kedatangan Yesus yang kembali. Kesebabnya penting bagi kita untuk sungguh-sungguh memahami tentang diskursus Bukit Zaitun dan bersamaannya dengan 1 Thessalonika 5. Kalau kita membandingkan dua naks ini bersama-sama dan kita lihat bahwa frase pencuri pada malam hari disebutkan di dalam kedua bagian ini. Bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Lalu kemudian dikatakan semuanya aman dan damai. Mereka berbicara tentang menunjukkan hari Nuh di dalam Matius 24. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, fasal 5, dikatakan maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh keberinasaan, dan Lukas menyebutnya seperti jerat yang menyergap. Dan kemudian di dalam fasal yang kelima ayat ketiga, kitab 1 Thessalonika dikatakan hari Tuhan itu seperti perempuan yang bersalin. Dan Matius 24 juga berbicara mengenai celakalah ibu-ibu yang hamil. Dan fasal 5 ayat 6-7 berbicara mengenai berjaga-jagalah, dan Matius 24 ayat 42 juga berbicara mengenai berjaga-jagalah. Jadi ada banyak kemiripan, dan yang dimaksud dengan kemiripan adalah kita tahu bahwa ketika hal yang disampaikan oleh Yesus dan kemudian ditekankan kembali oleh para rasul, menunjukkan keakuratan dari nubuatan yang disampaikan oleh Yesus dan penggenapannya dalam kehidupan kita. Sekarang ketika kita melihat tentang kata zaman dan masa di dalam ayat yang pertama tersebut, seorang pakar perjanjian baru mengatakan, Michael Martin mengatakan bahwa Kronos berbicara mengenai waktu sebagai urutan zaman di sini adalah Kronos dan Kairos waktu, menunjukkan satu peristiwa atau satu zaman dalam satu waktu. Satu peristiwa atau zaman dalam satu waktu. Dan ketika keduanya, Kronos dan Kairos ini digabungkan bersama-sama, kata-kata ini menunjukkan waktu atau periode yang tidak terbatas di masa yang akan datang. Pendekanan mengenai waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang sungguh-sungguh penting, karena menunjukkan bahwa hari Tuhan yang dikatakan oleh Paulus ini tidak berbicara mengenai apa yang terjadi yang baru kita lihat pada tahun 70 Masehi, pada tahun 70 Masehi ketika Roma menaklukkan Yerusalem. Tapi ini berbicara mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan yang akan kita lihat di dalam sebelas ayat ini adalah, mengapa kita perlu mengantisipasi hari Tuhan di dalam kehidupan kekristenan. Ada cerita nyata mengenai seorang Oma di negara bagian Alabama yang hidupnya luar biasa untuk Tuhan. Oma ini selalu ingin menanti kedatangan Tuhan, dan cucunya berkata, Oma, kelihatannya Oma hidup seperti Tuhan akan datang besok. Dan Oma itu berkata, Tidak, saya tidak hidup seperti Tuhan akan datang besok, tetapi saya hidup seperti Tuhan akan datang hari ini. Seperti Tuhan akan datang hari ini. Oma ini sungguh-sungguh mengharapkan kedatangan. Dan ini pengharapan, kita sudah membahasnya, pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus adalah pengharapan yang sungguh-sungguh berkata pada hati Ketua Pertamaian. Mereka sungguh-sungguh merindukan dia datang kembali. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang percaya termasuk di Thessalonika. Nah, sebelas ayat ini akan menolong kita ketika kita menjawab, mengapa kita perlu mengantisipasi hari Tuhan di dalam kehidupan kekristenan. Karena yang pertama ini akan membedakan tanggapan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tanggapan antara orang yang percaya bahwa apa yang digenap, dinubuatkan oleh firman Tuhan adalah ya dan amin, dan orang yang tidak percaya menganggap semuanya itu hanyalah omong kosong saja. Yang kedua, kita akan melihat bahwa ketika kita mengantisipasi, mengekspektasi hari Tuhan, berarti kita sedang menyiapkan kita, orang-orang percaya untuk menghadapi hari Tuhan tersebut dengan sukacita. Berbeda dengan orang yang tidak percaya, mereka takut akan hari Tuhan. Tapi kita tahu, kita orang percaya, kita yakin bahwa hari itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga, akhirnya kita akan melihat di dalam ayat 9 dan 10, ini akan membuktikan iman dan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita, mengapa kita perlu mengantisipasi hari Tuhan dalam kehidupan kekrisenan, karena ini akan membedakan tanggapan antara orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya akan kedatangannya kembali, dengan mereka yang tidak mau menerima undangan Yesus untuk percaya. Nah, kita lihat di dalam bagian ini seperti ada dialog, ada seperti dialog, ada pembagian. Perbedaannya dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, kalau kita melihat bahwa ayat 1 dan ayat 2 itu adalah apa yang admonition bagi orang percaya. Bagi orang percaya dikatakan bahwa tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jelas. Itu perintah admonition kepada orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka mengatakan, oh semuanya damai, aman, nggak ada apa-apa. Tetapi tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, bagi orang yang percaya ayat 4 dan ayat 5, ada admonition, ada nasihat, ada teguran ajaran yang disampaikan. Tapi kamu tahu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatang kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ketika berbicara mengenai hari Tuhan, kita akan kemudian bertanya, bagaimana kita dapat memahami ajaran Alkitab tentang hari Tuhan. Tentang hari Tuhan, tentang doktrin eskatologi perkara-perkara akhir zaman, dan semuanya ini, tiga hal yang akan disampaikan ini adalah apa yang menjadi pattern pola bagi kita untuk melihat apapun doktrin, dogma yang mau kita pelajari. Yang pertama, tentu kita harus merujuk kembali kepada apa yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Nanti kita akan buktikan, bahwa ketika kita percaya 66 kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru diinspirasikan oleh roh kudus, dan karenanya ini adalah tidak memiliki kesalahan, maka kita tahu bahwa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama akan menolong kita memahami apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Lalu kemudian kita akan beranjak melihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab-kitab Injil, dan kemudian kita melihat apa yang ditegaskan oleh para rasul dalam surat-surat dalam perjanjian baru, seperti yang sedang kita pelajari saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa ada banyak sekali rujukan mengenai hari Tuhan yang menolong kita untuk memahami. Misalnya di dalam perjanjian lama kita tahu, ada dua konsep mengenai hari Tuhan di dalam perjanjian lama. Seperti saat koin bermata dua sisi, yang satu adalah kemurkaan, tetapi yang satu adalah sukacita. Di dalam kitab YOL, fasal 2 ayat 18-32, dan fasal 3 ayat 18, Firman Tuhan mengatakan, Hari yang mulia dan bersukacita ketika Tuhan akan campur tangan atas nama umatnya dan menyelamatkan mereka dari malapetaka, membenarkan ketidakadilan, dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dan kadang-kadang disebut sebagai hari keselamatan atau pemulihan, seperti yang dikatakan dalam YOL ini. Aspek kedua dari hari Tuhan menunjukkan penghakiman dan pencurahan murka ilahinya terhadap umatnya yang memberontak. Anda harus tahu bahwa kalau satu sisi mereka bersukacita karena Mesias mereka akan datang, Juru Selamat akan datang, tetapi di sisi yang lain mereka kita tahu bahwa ini adalah hari di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya kepada umatnya yang memberontak. Kita tahu bahwa di dalam sejarah perjanjian lama, bagian yang kedua ini seringkali datang, ketika Persia mengalahkan kerajaan utara atau kerajaan Israel, ketika Babel pada tahun 586 menaklukkan Yerusalem, dan kemudian ketika kita lihat lagi ketika mereka ditaklukkan oleh Roma pada tahun 70 Masehi. Tetapi hari Tuhan yang tadi kita lihat itu belum lengkap. Itu bukan hari Tuhan maksud saya, karena belum lengkap, karena hanya ada satu sisi dari koin tersebut, yaitu murka Tuhan yang dicurahkan. Sementara kalau hari itu, hari Tuhan itu yang datang, yang sesungguhnya akan datang nanti, memang ada murka yang Allah curahkan bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi ada sukacita yang besar ketika kita melihat bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita akan datang menjemput kita untuk lihatnya. Dan kita lihat bahwa murka Allah pada hari Tuhan di dalam perjanjian lama, diucapkan berkali-kali. Misalnya Hosea 1 ayat 4 menyatakan bahwa kekuatan Israel akan dihancurkan pada hari itu. Amos juga mengatakan bahwa ini adalah hari kegelapan dan ini bukan hari terang. Lalu kemudian di dalam kitab Yesaya pun kita dapat melihat fasal 2 ayat 12, fasal 13 ayat 6 sampai 9, fasal 22 ayat 12 sampai 14. Dan kemudian di dalam Yesaya pun kita melihat, Yesaya menyatakan ini hari Tuhan adalah hari kesusahan ketika Allah mencurahkan murkanya atas Israel karena kekejian yang mereka lakukan. Dan kita melihat ada hari Tuhan yang diajarkan juga di dalam perjanjian baru dalam kitab-kitab Injil dan dalam kitab-kitab Rasul. Nah ayat-ayat ini akan menolong kita untuk meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Satsalonika bukan hanya keluar dari bibirnya, tetapi ini datang dari ayat-ayat lain juga, penggenapan dari ayat-ayat lain juga. Kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis berbicara mengenai hari penghakiman. Dia tidak menggunakan istilah hari Tuhan, tapi dia menggunakan istilah hari penghakiman di dalam Matius 3 ayat 7 sampai 12. Tadi kita sudah melihat bahwa di dalam hutbanya di Bukit Zaitun, Yesus juga merujuk kepada hari Tuhan tersebut. Ada banyak sekali yang Anda lihat di dalam dua pasal itu, Matius 24 dan Matius 25. Dan dalam perjalanannya ke Bukit Golgotha, Yesus juga menghibur putri-putri Yerusalem dan bernubuat bahwa pada hari itu Yerusalem akan jatuh. Ketika hari Pentecostal, Rasul Petrus berkhutbah secara luar biasa, dan dia juga mengutip apa yang dikatakan oleh YOL 2 fasal 28 ayat 32 berbicara mengenai hari Tuhan yang akan dicurahkan ketika roh kudus dicurahkan ke atas mereka. Ada banyak hari Tuhan yang disampaikan di dalam surat-surat Paulus. Dan kita sudah melihat ini bahwa dengan jelas hari Tuhan berkaitan dengan kedatangan atau parousia dari Yesus Kristus. Dan kita lihat bahwa surat-surat Paulus selalu menekankan semuanya ini dan merujuk kepada kedatangan Yesus kembali. Dan kita lihat bahwa Paulus begitu sering menggunakan frase hari Tuhan dan menunjukkan bahwa hari Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu adalah hari Yesus Kristus, hari Tuhan. Dan tentu saja orang-orang Yahudi yang percaya akan hari Yehova, hari Yahweh di dalam perjanjian lama, tidak percaya bahwa ini adalah hari dari hari Yesus Kristus. Nah kita sudah melihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya perlu mengantisipasi apa yang berbicara mengenai hari Tuhan, tanggapan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Anda masih ingat ketika Nuh menyampaikan Nubuatan bahwa Ayidba akan turun, orang yang percaya keluarganya akan ikut dia, tetapi yang tidak percaya mengabaikan. Kita lihat ketika malaikat Tuhan datang kepada keluarga Lot, dan mantu-mantunya disampaikan bahwa ada hukuman, ada orang yang percaya dan ada orang-orang yang tidak percaya dan tentang pemberitaan mengenai hari Tuhan tersebut. Nah mengapa kita perlu mengantisipasi hari Tuhan? Mengapa kita perlu berbicara mengenai hari Tuhan? Karena ini akan menyiapkan kita sebagai orang percaya untuk menghadapi hari Tuhan tersebut. Nah di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8, Firman Tuhan mengatakan sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah kita tahu bahwa pada waktu itu, orang-orang Yahudi ketika mereka mabuk, orang-orang Israel ketika mereka mabuk, anehnya mereka mabuk hanya pada waktu malam. Mereka hanya mabuk pada waktu malam. Disebabnya ketika hari Pentecostal dan Petrus berkhutbah, para rasul berkhutbah, dan orang-orang berkata mereka ini mabuk, dan Petrus menjawab mereka dengan kata, ini baru jam 9 pagi. Nggak ada orang yang mabuk pada jam 9 pagi, nanti mabuk pada waktu malam. Pada waktu saya tinggal di Memphis, dan kami turun ke downtown Memphis untuk mengabarkan Injil di sana, dan ini pagi jam 9 dan jam 10, orang-orang yang tinggal di istilahnya apa, rumah-rumah yang disiapkan oleh pemerintah, mereka mabuk pagi. Saya mengunjungi, menginjili mereka di depan, mereka buka pintu, dan botol biar penuh, dan mereka baru mulai, dan mereka mabuk pagi hari jam 9 dan jam 10. Firman Tuhan menolong kita untuk menyiapkan, dikatakan, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tentu saja yang dimaksud, ini bukan kita tidak boleh tidur pada malam hari, tetapi kita tidak boleh terlena dan mengabaikan segala sesuatunya, seperti orang-orang yang tidak peduli. Kita pernah berbicara mengenai 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh ini tidak menyiapkan minyak untuk lampu mereka, tetapi gadis-gadis yang bijaksana menyiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian Paulus berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Kita ketika melihat bagian-bagian ini, kita tahu bahwa ada kesiapan, ada persiapan orang percaya untuk menghadapi hari Tuhan tersebut. Nah, apa yang terjadi di Eropa, kalau Anda tahu Anda mengikuti konflik atau invasi Rusia ke Ukraine, dan Anda baru melihat bahwa dua negara akhirnya begitu cepat menyatakan diri bergabung dengan NATO. Finlandia dan Swiss, kalau saya salah minta maaf, tapi ini saya menggunakan ingatan saya, dua negara yang langsung mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan NATO, karena mereka mengantisipasi, karena mereka bersiap-siap kalau mereka menjadi bagian juga, kalau nanti kekuatan Rusia akan juga diarahkan kepada mereka, mereka bersiap karena mereka tahu bahwa hari itu akan datang. Kalau Ukraine yang Anda masih ingat ceritanya sebelum 24 Februari, orang-orang di Ukraine tidak terlalu berpikir bahwa ini akan terjadi, karena sudah berkali-kali Putin akan mengatakan akan menyerang, tapi itu sebabnya mereka bisa dikatakan tidak terlalu siap. Berbeda dengan hal tersebut, kita tahu bahwa kita harus siap menghadapi hari Tuhan, karena hari itu pasti akan datang. kita lihat bahwa ketika kita berbicara mengenai hari Tuhan, bukan saja kita melihat perbedaan antara yang percaya dan yang tidak percaya, bukan saja kita disiapkan untuk menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus, tetapi kita juga akan melihat pembuktian, penggenapan iman dan pengharapan dari orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-9, 10, dan 11, Firman Tuhan mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada perdebatan mengenai tribulasi, masa kesusahan selama tujuh tahun, ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan, kita orang-orang yang percaya akan diangkat sebelum tribulasi tersebut. Seperti saya, saya meyakini pra-tribulasi, pre-tribulation, bahwa seorang-orang percaya akan diangkat sebelum tujuh tahun kesusahan itu akan datang, tujuh cawan murka yang dikatakan oleh kitab wahyu itu akan ditimpahkan, dan salah satu ayat yang dipakai untuk memperkuat argumen dari pre-tribulation, premillennial pre-tribulation adalah ayat ini, bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpahkan murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian Paulus juga mengatakan, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan kita, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan kalau kita melihat ayat 11 ini, kita teringat akan Fasal 4 ayat 18, ketika Paulus juga berbicara mengenai penghiburan. Fasal 4 ayat 18 berbicara mengenai rapture, Paulus kemudian berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Di dalam ayat 11 ini Paulus juga berbicara, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Banyak sekali hamba Tuhan menghindari untuk berbicara mengenai akhir jaman, di dalam hutbah-hutbah mereka, dan saya tidak yakin ini terjadi di Livingstone, saya tahu Pastor Arnold, Pastor Cecil, orang-orang yang pasti akan menghutbahkan akhir jaman, tetapi kenyataannya ada banyak penghutbah yang menghindari untuk berbicara mengenai eskatologi, karena ada banyak faktor bagi mereka itu tidak penting, bagi mereka itu sulit, bagi mereka ini akan memecah belah jemaat, dan Anda tahu tidak ada satu isu pun di dalam Alkitab yang tidak akan memecah belah, kalau kita memang hanya melihat dari sisi pecah belahnya, tetapi kita harus melihat bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang harus dimiliki, yang harus dipelajari oleh jemaat, tetapi yang menarik bahwa Paulus selalu menggunakan akhir jaman ini, kedatangan Yesus atau hari Tuhan ini untuk menasihati orang yang lain, satu orang menasihati seorang akan yang lain. Saya mengundang Anda untuk melihat Filipi fasal 3, dan ketika kita melihat mengenai penggenapan akan, pembuktian akan iman dan pengharapan, Paulus menulis di dalam kolose, Paulus menulis di dalam Filipi tentang bagaimana ini akan digenapi, dan salah satunya adalah di dalam fasal 3 ayat 20 dan ayat 21, saya tidak cantumkan di slide sini, tetapi Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi di dalam ayat-ayat ini pun Paulus berbicara bahwa akan datang waktunya, kita yang menantikan Yesus Kristus, Filipi 3 ayat 20-21, akan melihat penggenapan janjinya bahwa tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Menarik kalau kita melihat banyak sekali rujukan mengenai hari Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, dan kita melihat mengapa segala sesuatunya ini penting, karena memang pada waktu itu orang-orang di Thessalonica, dan orang-orang yang lain di jemaat-jemaat yang lain, sungguh-sungguh kalau mau kita akan bingung, tetapi mereka memiliki banyak pertanyaan, sama seperti kita memiliki banyak pertanyaan tentang hari Tuhan. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini ketika kita melihat 1 Thessalonica 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, dan kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di sini, bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang waktunya kita tidak tahu. Di dalam sejarah kekristian, ada banyak orang yang mencoba untuk melakukan penanggalan. Anda masih ingat tahun 2012, The Mayan Calendar, orang-orang yang mencoba untuk memastikan bahwa ini adalah penanggalan yang benar, karena ada banyak peristiwa dunia yang dibuktikan sesuai dengan penanggalan tersebut. Banyak orang yang mencoba untuk menentukan tanggalnya, tetapi Anda harus tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hari itu akan datang seperti pencuri pada malam hari, tetapi sebagai orang percaya, sebagai anggota gereja Livingstone, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa hari itu bagi mereka yang tidak percaya adalah hari di mana murka Tuhan akan dicurahkan, mereka akan takut melihat semua fenomena yang akan terjadi ketika langit akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah dan ada perang di sana-sini dan lain sebagainya. Tapi kita tahu juga bahwa bagi kita orang yang percaya, kita akan menyambut hari itu dengan hari yang luar biasa, karena hari itu adalah hari ketika Tuhan kita Yesus Kristus akan turun dari surga. Pengenapan dari kisah parasul fasal 1 ayat yang ke-11, Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti cara dia naik. Di dalam bahasa Inggrisnya sangat indah, This same Jesus, Yesus yang sama ini, bukan Yesus yang berbeda, Yesus yang sama ini, Yesus yang kita sembah ini, Yesus yang hidup ini, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selama kita, akan datang kembali dengan cara yang sama. Walaupun kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang, tapi satu hal yang kita tahu pasti itu akan datang, dan itu akan indah bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada hamba untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman di Livingstone dan hamba berdoa 11 ayat ini, akan menolong mereka untuk sungguh-sungguh lebih siap lagi menyambut kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput kita, kami yang percaya kepadamu. Dan karena itu tolong kami untuk dapat terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih.